Halo gengs, selamat siang stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini gue akan menggaca lagi Menggaca ninja SSR yang bernama Kinkaku dan Ginkaku Jadi buat kalian yang merasa penasaran dengan event ini Dan ingin menahan gold, silahkan tonton video ini Biar nafsu kalian hilang gengs ya Tunggu ninja baru aja, ninja Kakashi Susano O Mari kita simak sampai selesai Oke, selamat datang buat kalian yang berdatang Silahkan di like, di subscribe, serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang Dan channel ini bisa berkembang Jangan lupa ditonjok loncengnya agar gak ketinggalan informasi dari gue Dan buat kalian yang ingin top up Sekarang ada event SPM Jadi kalian bisa klik link order ada di deskripsi Nanti akan ditujukan kepada Whatsapp gue Oke, mari kita bahas dan lanjut Menggaca Jadi eventnya itu seperti biasa gengs ya Eventnya gak, apa ya, gak Gak event baru Tapi event yang, apa ya, event yang udah lama gitu gengs ya Namanya adalah Time Limited 3W Fall Tapi dengan hadiahnya pasti berbeda-beda gitu Setiap Time Limited 3W Fall Nah, untuk sekarang hadiahnya adalah Kinkaku dan Ginkaku Jadi ini adalah tipe ninja tank Yang lumayan bagus lah ya Kalau membuat dipakai Untuk tipe tank ini Jadi disini gue akan menjelaskan Untuk hadiah-hadiahnya dulu gengs ya Seperti biasa Siapkan gold ya Kalau ingin kalian menggaca Tapi disini gue saranin Mending jangan dulu gaca Tonton video aja ya dari gue Biar kalian terhibur ya Biar kalian gak, apa ya, gak Gatel lagi buat gaca Oke Disini kita harus lihat hadiahnya Hadiah yang pertama Kalau kita peringkat 1 Disini akan mendapatkan Ninjanya tentunya gengs ya Bintang 4 Nah, Kinkaku dan Ginkaku Terus kita bisa mendapatkan Makanannya gengs ya Makanannya seribu makanan ya Seribu makanan Fried Tempura Terus disini kita lihat lagi Disini kita bisa mendapatkan Yang namanya ninja eksklusif ya Ninja Tolls eksklusifnya gengs ya Wow gitu kan Terus Kalau kita juara 2 Kita akan mendapatkan Weapons Weapons Awaken Tolls ya ini ya Atau ninja Tolls Awaken Kayak gitu gengs Seperti biasa Mendapatkan ninja juga Kita bisa mendapatkan ninja juga Bintang 4 Dan makanannya Karena ini yang peringkat 2 Jadi kurang 200 Jadi 800 dapatnya Untuk juara 3 Dapat ninjanya Sama Advent X The Breeze Lalu makanannya 500 Untuk peringkat 4 Sampai peringkat 6 ya Untuk peringkat 4 Sampai peringkat 6 Akan mendapatkan Yang namanya Kinkaku dan kinkaku dan kinkaku Seperti biasa Bintang 4 Terus Akan mendapatkan Advent X The Breeze Sebanyak 80 ya Lalu mendapatkan Makanan si kinkaku dan kinkakunya Sebanyak 300 gengs ya Nah disini Kalau udah Peringkat 6 Itu udah aman Minimal peringkat 6 gengs ya Kalau misalkan Peringkat 7 sampai 10 Gimana bang Aman gak Kalau menurut gue pribadi Itu gak aman Karena kita gak Dapat ninjanya gitu kan Kita cuman dapat X The Breeze Advance Sama makanan ninjanya aja Apalagi sampai Peringkat 20 Itu gak aman banget Makanya Kalian kalau ingin Menggaca Lebih baik Kalian lihat dulu Situasinya Disini Kosong gak nih Kosong gak Dan Kalau mau ngaca Lebih baik di akhir-akhir Event ya Biasanya kalau 30 menit Atau 15 menit Lagi mau akhir Lebih kalian gaca Kalau misalkan sepi Kalau misalkan rame Dan Sekiranya kalian gak bakal Dapat ya Jangan gaca Sayang juga Gold sama Eh Tokennya ya Tokennya sama goldnya Kayak gitu guys Jadi kalian harus Bisa jaga-jaga Harus apa ya Bisa melihat Situasi Dan jaga Gold kalian gitu Oke Disini kita Sudah Membahas ya Membahas tentang Reward-rewardnya Yang kita Akan gaca Nah disini Apabila kita Menggaca 10 kali draw Kita akan mendapatkan Yang namanya 110 poin Gengs ya Nah Kalau misalkan Gue hoki Di gaca ini Gue juga bisa Mendapatkan yang namanya Si Kinkaku Dan Kinkaku Pada saat gue Ngegaca Tapi ratingnya itu Sangat rendah Gengs ya Sangat rendah Disini kita bisa Lihat rewardnya Kita klik Rewardnya Nah disini Special reward Atau rare-nya itu Itu adalah Kinkaku dan Gengaku Dan All reward Atau semuanya Ini juga Rate-nya terlalu Endah Gengs ya Untuk bisa mendapatkan Sagijiraya Nagato Mete Rumi Terus Itachi Susano Intinya sih Semuanya Hoki-hokian Apabila kita Hoki Kita akan mendapatkan Kalau nggak hoki Ya nggak bakal dapat Dan kalau emang Rezekinya Pasti dapat Kalau nggak rezekinya Ya nggak bakal dapat Kayak gitu Gengs Oke sekarang Kita akan Membahas tokennya Setelah itu Kita akan membahas tokennya Kita buka Yang acquired attempt Disini Kalau kita ingin Mengumpulkan token Secara gratis Bisa Di setiap event Misalnya Event bulan sekarang Ada event Time limited reward fall Terus kita kumpulin Yang gratis Kayak mainin Login Terus Adventure Ya Adventure Normal Terus Adventure Elite Sama Trial Tower Atau di Trial Room Ya ada Kayak mainin Ini ya Ini Gratisan Jadi tiap hari Kalian Tiap hari Tiap ada eventnya Kalian kumpulin Gengs Kayak gitu Nah terus Kalian juga bisa mendapatkan Di fight Kita klik fight Lalu klik Squad arena Kalian daftar aja Minimal tuh Kalian harus level 50 Untuk membuka squad arena Dan Bisa mendaftar Di hari selasa Ya Gengs Di hari selasa Bisa membuat tim Atau bergabung Sama orang lain Kayak gitu Gengs Oke langsung aja Kita lanjut Ke time limited reward fall Disini kita sudah Mendapatkan 10 Dan kita akan membeli Sebanyak 40 Gengs ya Nah Satu Satu token ini Harganya 300 300 gold 40 token Berarti 12 ribu ya 40 dikali 300 Berarti 12 ribu gold Oke langsung aja Kita purchase Bismillahirrahmanirrahim Nah Sudah kita purchase Berarti Tinggal kita gacha Ingat Ingat Kalau gak gacha Harus 50 Pass token 50 pass token Kalau kalian ingin Masuk ke Mainboard ranking ini Kalau misalkan Kalian gak Mainboard lagi Sorry Leaderboard ya Leaderboard ini Peringkat ini Kalau kalian masuk Kalian minimal harus Gacha 50 token Atau 5 kali Kayak gitu Gengs Oke Sebelum kita gacha Alangkah baiknya Kita berdoa Agar diberi Kemudahan untuk Apa yang kita inginkan Berdoa menurut Ajaran dan Kepercayaan masing-masing Dimulai Berdoa selesai Oke langsung aja Kita draw 10 kali Kita Klik draw ya Bismillahirrahmanirrahim Kita klik draw Oke ya Kita tunggu Deng-deng-deng Kalau misalkan kita Hoki Kita rejeki hari ini Dapet Ninja R17 Atau SSR Pasti dapet Bismillahirrahmanirrahim Kalau mau rejeki gue Pasti dapet Kalau emang gak rejeki Ya udah Kita ikhlaskan saja Oke Dada Terus kita draw lagi Bismillahirrahmanirrahim Kita tunggu Dapet kah Oke Kita gacha lagi Bismillahirrahmanirrahim Sorry Gengs Disini gue suaranya Lagi mudeng ya Karena Mindeng-mindeng Mindeng apa mudeng ya Mindeng Karena emang Gue lagi ini Oke Terakhir kali Kalau emang Kita hoki Kalau emang Ini rejeki gue Pasti dapet Ninja R17 Atau SSR Bismillahirrahmanirrahim Kalau emang Gak rejeki Ya sudah lah Kita ikhlaskan saja Oke Disini gue Sering mendapatkan Shardnya aja Berarti Gengs ya Oke Gengs Itu aja yang bisa gue Sampaikan untuk hari ini Jadi mohon maaf Apabila Telat Konten Atau telat Bikin konten Gengs ya Oke cukup sekian Dan see you next time Bye 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 Bikin konten Bikin konten